Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Olehnya itu, apa yang nanti dipaparkan ini menjadi pedoman kerjanya dan bagaimana untuk kita, bapak dan ibu guru dan siswa juga nanti melihat bahwa ini hal baik yang kita akan lakukan di sekolah ini. Ini yang menjadi gambaran untuk kita bisa ikuti secara baik dan selanjutnya saya atas nama bapak ibu guru semua yang hebat menyampaikan kepada Pak Imran, memberikan waktu dan duang untuk menyampaikan materinya pada pagi. Ini saya dan selamat pagi, salam guru hebat. Terima kasih. 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 kemudian kelompok kedua itu itu ada pemain pelatih ada pemain maupun sporter terus kelompok yang ketiga itu itu dimana kita apa tidak kegiatan itu kita pembukaan tetapi ini kita libatkan semua kita dulu sebagai posisi yang apa atau semua sehingga semua kegiatan apapun di sekolah itu mereka yang lakukan bukan di olahraga festival pusat saja bisa juga mungkin bahasa atau apa mereka sendiri yang mati semua itu latar belakang latar belakang dia dan kita punya ini adalah proses mendidik dan mengajar ada proses manusia dan memanusiakan manusia sehingga harus memperdekatkan manusia dan segala aspek hidup baik secara fisik bintal jasmani maupun berwani kemudian dan terakhir juga tetap lagi mengundang-undang nomor tidak kemampuan muslihan tentang kesehatan buka adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan terakhir dengan penyeliti dan setelah menyesuaikan kegiatan terakhir masih memiliki semangat dan tenaga jadwal jadwal untuk menikmati waktu sedang Hai kemudian akan terakhir ketika itu adalah minat berharga murid di sekolah terakhir ini merupakan modal yang dapat ditemukan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan pemimpinan murid dan juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia kemudian tujuan program ini adalah yang pertama itu membangun pemimpinan murid seperti yang saya jelaskan tadi kemudian yang kedua menunggu pertumbuhan dan pengembangan murid secara sehat fisik jiwa dan sehat-sehat kemudian yang ketiga membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran kemudian yang berikutnya meningkatkan pengetahuan tentang peneraka karena kita memberikan apa edukasi itu sehingga mereka juga punya pengetahuan situasi peneraka dan segi politik atau apa semua itu kemudian yang berikutnya lagi memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi ini secara maksimal jadi selama ini kita kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk menjaga peran hari itu coba kali ini coba kita memberikan kemudian yang berikut adalah karakter yang perlu ditanamkan disitu kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap kejualan itu yang pertama itu mengembangkan pemimpinan murid itu mencapai murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan jadi sebenarnya tidak ada unsur paksa disitu dia menentukan dia punya pilihan sendiri disitu misalnya paksa itu lebih senang penjualnya paksa senang itu itu intinya bahwa kita memberikan kesempatan dia untuk apa menentukan apa apa silahnya berkata voice juga voice voice dengan apa itu mereka pilihan dia untuk sendiri menentukan pilihan dia punya kemudian adanya rasa kepemilikan terhadap sekolah kalau mereka kalau seandainya kalau pilihan itu kalau mereka tentukan sendiri mereka putuskan sendiri tapi berarti kegiatan akan berjalan dengan maksimal itu karena dia bersekilihan itu tapi kalau kita pakai sistem paksa bahwa eh kok jadi masing itu kok jadi penting pasti kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kemudian menciptakan pengelaman belajar yang menyenangkan dan bermakna itu mendukung pertumbuhan dan kekembangan murid serta penerapan wilayah positif gemar berwarna keluarga dan capaian sehat jasmani sehat rohani sehat jiwa merasa senang dan bahagia datang ke sekolah serta menerima kekurangan dan kelebihan diri dan teman kalau dia tadi kalau kita apa itu berarti tercapai ya yang tadi ini dan kita secara maksimal kemudian yang berikutnya membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kegiatan murid dulu berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid bersifat sesuai dengan masa kekuatan jadi kita berarti sebagai fasilitator tapi kita juga harus praktikkan apa kekembangan murid itu atau kemampuan yang punya jangan sampai kita kita apa-apa semua menentukan dia punya pun tidak diperhatikan kemudian yang berikut membangun karakter atau profil Bajosila itu supaya adalah menanamkan diri Bajosila sehingga dihadapkan dengan beratau kegiatan orang-orang tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan dengan profil Bajosila yang nantinya membentuk budi pekerja dan diharapkan kegiatan dapat membangun karakter profil Bajosila sehingga struktur program kegiatan dan liter lain kegiatan ini akan dilibatkan seluruh jenjang kelas di SMP di SMP di SMP Timur yaitu kelas 7, 8, dan 9 siswa kelas 9 akan berperan sebagai pemimpin dalam berbagai aktivitas-aktivitas maksudnya disini bahwa coba kita kelas 9 coba kita dilibatkan mereka dengan dia yang dulu kemudian siswa kelas 7 dan 8 akan diajak berpartisipasi hati misalnya dia bisa berperan sebagai apa tadi pemain dan sebagian ada yang diisi kelompok-kelompok itu melalui operasi ini siswa kelas bawah akan memperoleh pengalaman berharga dalam hal pemimpinan jadi tadi yang kelas 9 ini ya pemimpin itu nanti belajar kelas 7 dan 8 pemimpinan kerjasama keterlibatan arti juga kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental dengan pendekatan ini kita kita berharap program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi semua siswa diharapkan program ini bisa berdampak untuk semua siswa jadi tadi kita kelas 7 dan kelas 9 nanti bisa berdampak untuk dia punya adik-adik sekalian tidak untuk kemungkinan kalau di kelas 7 itu ada yang punya kemampuan atau dia ingin jadi pemimpin misalnya panitia disitu kita bisa apa? kan sesuai dengan voice dia punya, dia punya ini walaupun kita punya targetnya kelas 9 yang jadi pemimpin tapi kalau kelas 7 nya kalau dia mau apa bisa diribatkan kelas 7 atau kelas 8 disitu kemudian dalam beberapa kegiatan mereka bisa diribatkan semangat judi kalau seandainya kelas 7 yaitu apa dia bisa apa? dia bisa diribatkan disitu ya kalau tidak untuk kemungkinan tadi kasih lihat kalau mau jadi pemain itu tidak apa-apa biasanya dia ada mau jadi pemain ini kita bisa diribatkan dia di pemain yang sampai dia tidak suka menjadi di gelombok satu tadi kemudian program mingguan mingguan itu yang kita sudah kita punya dan itu kan kegiatan penembangan diri sesuai minat di hari Sabtu jadi ini sudah karena di hari Sabtu itu kan ada kegiatan penembangan diri pusat sehingga ini juga membandingkan dengan program ini kemudian program tengah tahun ke tahun itu adalah yang mau kita lakukan itu adalah festival peleraga sport yaitu itu pertandingan pusat angkat kelas itu sudah lakukan selama ini sudah lakukan tetapi kita belum melibatkan siswa secara sesuai makanya ini bukan program baru tapi itulah program serangan dimana kita sudah lakukan tapi kita belum melibatkan siswa begitu program itu bisa dilaksanakan itu berdasarkan kapasitas atau aset yang kita miliki di sekolah ini yang pertama itu modal manusia atau mahasiswa kita punya siswa kita punya pas sekolah guru siswa warga sekolah perantuan dan perminta sekolah jadi aset itu yang ini kita punya pas sekolah siswa yang mendukung ada guru-guru yang bisa terlibat di dalam pergiatan itu itu aset yang paling berharga kita tidak butuh orang luar lagi datang untuk membantu kita kita bisa memperdayakan aset yang ada untuk mendampingi siswa dan siswa tadi yang di bulung satu yang jadinya MC dari kesulitan bisa didamping oleh oleh aset guru-guru tadi mungkin ada yang di luar bisa dihatikan di Indonesia dan lain-lain itulah aset guru itu begitu kita tidak butuh orang luar untuk menjadi ini kita punya aset segalanya kemudian modal fisik itu sarana-sarana kita punya ada semua untuk mendukung program ini yang pertama sawum kita punya ada maksudnya bahwa bisa kelompok satu kali itu menggunakan sawum itu mau apa komentar-kata ada kita punya aset fisiknya ada mikrofon juga ada lapangan multibunan juga ada bola pusat juga lengkap rompi pun juga ada jadi aset fisik yang dipertimbangkan itu kalau kita pertandingan pusat tapi kalau aset lapangan tidak ada kan pasti kita harus dibuat lagi tetapi dengan aset yang ada di sekolah sehingga bisa mendukung ini jadi kalau pertimbangan aset fisik itu kita punya lapangan multibunan sudah selesai sehingga saya bisa dorong ini kegiatan ini kalau lalu pengelamat kita masih mainnya sedikit sehingga belum terlalu maksimal sehingga kita bisa kemudian yang kedua aset finansial kita punya gana bos komite nanti baru kita bisa diskusi dengan bapak balak kalau bisa di apa pastikan untuk kegiatan selam terlihat karena bos mungkin belum ada tetapi kalau dengannya program ini nanti kita bisa punya ini bisa didangai untuk kegiatan kita punya di kapal semesta atau festival ini kemudian bulan sosial itu kita kerjasama warga sekolah dengan botol goyong dan menunjukkan kesehatan biasanya bahwa aset sosial itu itu banyak misalnya hubungan orang tua dalam kegiatan sosial diri atau apa hal banyak sosial itu kemudian di bulan lingkungan itu kita punya komunitas belajar yang keluar disini sehingga dengan komunitas belajar itu mungkin bisa kita saling komunitas supaya program kita punya ini bisa berjalan dengan baik kemudian dalam kegiatan ini tentunya ada evaluasi semuanya bahwa kegiatan ini perlu ada evaluasi rutin yang perlu diselakukan supaya sebagai bahan perbaikan itu waktunya itu evaluasi program ini dilaksanakan secara rekala untuk 16 kali mungkin setiap kita habis kegiatan itu baru kita evaluasi dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini jadi evaluasi itu teknik evaluasi itu bisa juga evaluasi dapat berupa penyempanan survei atau membuat refleksi jadi evaluasi ini kita dibatkan siswa juga bukan kita buru saja tetapi kita dibatkan siswa untuk evaluasi juga tentu mungkin dia punya apa buat refleksi mungkin Pak saya kegiatan ini selama ini bisa senang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sikat itu ya mungkin kita gali ke anak-anak gitu atau kita kalau mereka tidak bisa kita bisa bagi arket untuk mereka misi arket itu mungkin berisi tentang kita punya program ini mereka setuju atau tidak mereka senang atau tidak sepertinya sebagai bahan ekolasi kita punya ke depannya kemudian dalam kegiatan ini juga saya sempat apa memikirkan mungkin tantangan tantangan dalam kegiatan kita punya ini kegiatan sekolah kita punya yang bentuk mungkin apa padat 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 ini sering saya temukan saya temukan kita temukan sini kegiatan yang pacar nah sehingga kita kita lebih apa memilih di mana yang dipilih sehingga nanti kemungkinan mungkin bisa jangan sampai kegiatan di apa perubah kegiatan jangan sampai apa ada kegiatan yang tabrak sehingga kita memilih juga perubah kegiatan ini kita ikuti ini perubah kegiatan ini jangan sampai ini jadi itu adalah kemungkinan tantangan ya jadi kemudian yang kedua itu berdasarkan pengelaman tahun lalu itu adalah keterbatasan adia sehingga jika dia yang kalau tidak menarik motivasi siswa untuk bermain juga mungkin berkurang sehingga kalau lalu itu dia tidak ada yang berkesan sehingga mungkin ada adia mungkin motivasi mungkin lebih lebih semangat lagi dalam kegiatan itu ini timelighter timelighter kita punya sekolah itu kegiatan sekolah itu sehingga Jumat itu kegiatan interasi satu senang bersama dan kegiatan penambangan diri kemudian kegiatan perbulan itu biasanya kegiatan kejumat kemudian kegiatan tahun itu festival orang-orang atau pertandingan antar kita kita jadi mungkin paparan seksunya itu saja jadi mungkin kalau sebentar ada masukan atau apa nanti baru bisa kita kembali satu kali tepuk tepuk dua kali tepuk tiga kali tepuk 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 baik terima kasih baiklah jadi kita semua sudah dengar kita langsung fokus aja aku sudah sampai ke baiklah itu tentang ilmu barunya tentang sport sport model yang artinya aku bekerja dengan balunya sendiri karena dalam penyambahan itu yang kata-kata itu program-program sehingga kita langsung diskusi dengan baik dengan apa yang akan jadi padahal atau masukan baik bagaimana kita bisa dibutukan memang bukan apa yang kita taruh di tempat itu yang pertama langsung di bagi yang terima itu apa nama saya itu kalau satu yang terhentangan adalah pendapatan kepentian itu unsur yang dimaksud pertama sekolah yang lain itu langsung pada fokus pada sekolah memang tidak bisa dihati apa yang kita buat di sekolah itu tidak mungkin posisi sekolah tidak mungkin diganti di drama supaya tidak ada drama lagi itu diciptakan untuk para siswa yang kita buat itu tidak ada ketua pelaksana benar sekolah berangkat dengan mereka resmi daripada kita kan sekolah juga digantikan seolah-olah pembelajaran kita itu berdrama di setting dibuat itu jadi kita pelati 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 itu kalau kita masukkan pada punsur itu pembelajaran itu jadi buruk di mana saja prinsip yang kita belajar tidak selamanya saya jadi guru olorraga tidak selamanya benar kalau pemahaman itu bisa kita gunakan kalau pemahaman itu tidak benar pelatihan orang harus berisian itu bisa kamu berolorraga tidak bisa kalau bisa punsur kebawanya pemainnya supporternya ketua penerjiannya itu bisa ada siswa setelah pelatihan dari sekolah dari wasitbol yang memang ada dapat mandat tetapi terlalu terkait dengan program sekolah kalau sudah dipaparkan itu berarti maksudnya pada kebagian anggaran dan apa yang sampaikan baik-baik dalam bentuk di jadi pendari kemarin saya dengan Pak Nerso dalam program pemilihan peniman kalau bisa apakah ini di program sekolah atau kita khususnya kemarin itu karena menempatnya kesitu, jangan saja kita ceritakan tambahan lagi yang membuat kita peningkatan ekologi dan yang berantan, baru itu sudah ada, tapi fokus kita itu adalah anak perperan banyak literasi, jadi yang perperannya kita guru fisik atau mungkin setelah ayuman di jalan-jalan, kita lihat sudah hanya beda satu yang fisik, satu yang menulis, pengetahuan anak itu tapi pinjam buku, mungkin ke depan pinjam buku, siswa sendiri berpikir ada tanda pemenang, jadi CNN memasuki itu, dan tiap pinjam buku, lalu 4 milion kekuasaan, diatur, 100.000 orang, jadi kalau memang itu cocok, masalah masuk ke komite, saya tahu, komite masuk rumah, komite dari, berarti dia di, selain P5, satu lagi, nanti kita rancang komite itu, dia masuk ke rumah, apakah pengembangan, pangkap, pembina, kita di kucalnya, atau di CNN-nya, secara umum di CNN, sehingga semua guru setelahnya, seluruh raka, guru yang lain membuat juga sekali itu, itu kan rancang komite dari apa, ya? kalau program bulanan tahun yang tadi, maka kelas 9, jangan kelas 9, kita kepas sosialisasi, kalau susu sudah dikaren, ini kelas 9, sebetulnya pertama, jadi jauh dari pagus, tadi itu, sudah dikaren, kelompoknya pasti, maka orang itu yang dibina untuk kelas 9 dulu, sebelumnya, nanti kan soal pertandingan antar kelas itu kan, program sudah ada, program yang di dalam kelas 9, orang ini yang kita siapun, kita dukung, di dalam kelas 9 kelas 9 kemarin itu, jadi mungkin guru lelaganya, SGM itu berdalam, buat produknya, kelompoknya orang itu, orang itu dia keluar dari bidang bakat minat 6 di sekolah itu, jadi artinya, satu lagi di mana SGM, kelompok SGM, kita coba itu dulu, langsung kembang, nanti tanggal 6 bulan, jadi kalau pembelajaran, memang, kita, pas pro, bisa diganti, tapi kalau dalam kegiatan resmi, masih yang perlu kelas resmi di 6 bulan itu, itu berarti ada juga kepala yang harus, masalah kegiatan ini, pasti harus, tapi kalau pembelajaran, misalnya, dalam gelajah atau apoknya, itu bisa diperang, itu bisa, tapi itu kegiatan, itu kegiatan resmi, itu pasti kegiatan resmi, itu pasti kegiatan resmi, ini sebenarnya, ini yang kita buat SGM, SGM itu, saya ceritanya jelasan itu, usahanya itu, itu adalah grup media yang mengikut buku SGM ini, misalnya kalau kita mau buat kegiatan, bisa SGM ini, bisa SGM ini, bisa SGM ini, memberikan pembelajaran apa ini, kepada persenwa ini, jadi misalnya kelompok 1, kelompok 2, mungkin permainan ini, kita bisa tambah dengan kegiatan-kegiatan, yang kita buat sepulang ini, yang memakan, jadi, nanti di akhir festival itu, kegiatan itu, bukan di lombakan olahraga saja, tetapi di lombakan kegiatan-kegiatan, yang sudah kita kemakan ini, misalnya, apa, puisi, apa, tapi yang jadi penelitian itu, mereka ini apa, yang SGM ini, berikan belajar lagi, bukan di SGM ini, bisa keterapan di apa, semua, semua, tidak, olahraga juga bisa, di mata pacar, tergiatan di sekolah juga bisa, di teman-teman di pepacar lain itu, SGM ini cuma keterapan untuk, ada lomba puisi, ada lomba apa, tetapi penelitian itu tetap anak-anak, atau anak-anak yang jadi penelitian di sini, jadi ada penelitian di, itu nanti kalau di dunia, di bagian bawah, di, apa, ini berarti di, misalnya di lupa, ini bisa, misalnya dia punya kemampuan tadi, kalau dia punya kemampuan di dunia, tidak ada kalau itu, seperti kita buka apa, ambil alih di sini, bagi-bagi di sini, seperti yang korensahakan tadi, peranya, bisa di apa itu, misalnya di pertama dari dunia, kita punya ada, apa, jadi, itu berarti kita, dulu bisa masuk ke dalam, kemudian, angkaran itu, kalau komite, bisa, bisa, itu nanti bisa juga, kita sampai ke bandara itu bisa, apa, 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 jadi dia, anak-anak, mengatur sendiri, keuangan, apa, keuangan, apa, keuangan, 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 yang bisa kita, untuk melakukan itu, sehingga mereka juga, bisa melakukan itu, juga bisa, sehingga ke depannya, bahwa, kita memberikan pelajaran, edukasi, edukasi, kepada siswa, supaya, apa yang diterapai ini, bisa dilakukan di lingkungan, misalnya, kalau, misalnya, dia jadi basit, misalnya, pulang ke kampung, mungkin dia bisa pimpin pertandingan, di Desa dipercayakan menjadi MCD intinya bahwa pembelajaran itu untuk mereka ke depannya jadi seterapa diripan diripunya supaya jangan cenderung bahwa dia belajar habis dan habis tapi dia bisa serapkan di dalam diripannya tidak punya atau ikut sepanjang air jadi semua itu saja kita tidak boleh memaksa bahwa dia tetapi yang kita lihat itu kemampuan nah bagaimana caranya karena kepercayaan dirinya tidak ada sehingga dia tidak mau ikut di situ nah bagaimana caranya agar kita mengenai pemerintahan itu untuk percaya diri tangkir jadi kita jangan lepas membuat dia tidak mau jadi tidak usah maksudnya begini dia punya kemampuan jadi bagaimana caranya agar kita mendorong dia untuk kita dalam di sini kan apa-apa memang ada kata di situ bahwa ini supaya dia punya minat atau jadi kita punya hak untuk kita punya kemampuan dia tidak bisa lengkap secara langsung kita bisa melihat kemampuan dia untuk mengalir peran tadi yang aset itu aset buruk tadi itu buruk dengan itu bahwa kita punya aset jadi kalau kita melihat anak punya kemampuan di situ kita juga memberikan kemampuan dan kita bisa kemampuan di sini maksudnya kalau dia bisa kita pendampingan dulu untuk membelajar karena program ini kan jangka pajak ini dia punya eksennya memang di akhir semester tapi kan di dalam kegiatan apa mungkin sabtu seperti yang jauh akan boleh tadi bisa dimasukkan tapi kita pendampingan di situ pendampingan dari sana mengisi di situ sehingga misal bulan yang ke 6 itu dia bisa eksen menjadi tadi itu tapi tidak biar dari awal memang sehingga nanti kalau ada potensi tapi selama ini yang emisinya kita buru-buru bisa kita gunakan potensi anak-anak tadi itu jadi mungkin itu sehingga nanti saya harap ini bisa perjalanan maksimal karena sekarang ini bagus untuk belajaran ada lagi semakin baik cuman terima kasih jadi jelas kalau kita dari dapat payungannya juga tapi jangan mulai lagi karena ada yang bahas untuk melalui prinsipnya kalau kita mendukung untuk memasukkan program atau tidak supaya dihadapan beberapa kepala itu sama-sama model guru-dewa ini bisa tersepatah kalau memang ya program ini bisa lakukan ini strategi modern ya bukan persoalan program baru atau di dunia, model pelajaran juga saya itu pelajaran yang kita sudah punya tantangan tadi Pak Nurang sampai kemudian itu bahwa pemikiran tantangan saya kasih contoh satu itu bahwa program TEAR itu tujuannya terakhirnya disini bahwa nanti anak bisa tidak jangan berisi keluar atau keluar hasil dari TEAR anak tapi bisa berjalanan nantinya anak dari MC nya dan lain-lainnya terbentur dengan program banyak yang hari ini kita pernah lakukan dengan bagaimana mungkin kita kembali bertawarkan bagaimana kembali teman-teman sendiri dan teman-teman kepala bisa tidak kita terima model SEM ini untuk kita kita pikat lagi untuk kita melayu jadi tajam lagi dengan anak saya itu pelajaran dengan agama ini banyak dan lain-lainnya terima 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 kasih terima 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 tidak terima baik Hai baik-baik itu modelnya yang merasa menarik juga kemudian kalau kita harus membagus ini sampai satu tetapi wakti kita harus pemerintah ada dengan program ini model pembelajaran seluruh pada kita gunakan itu berarti itu model kita orang-orang kadang-kadang berikutnya kita buat kali ini gitu menurut menurut kurang-kurang sekarang kita berjalan berapa di situ bisa setelah setelah dulu yang pertama itu kita berterima kasih kepada teman bukan menyakitkan masukan tapi kalau menurut saya ini memang program ini memang sangat penting seorang satu model pembelajaran yang sangat nyata dimana kita itu memberikan pelajaran seperti yang sampaikan kepada murid untuk saya bisa menerangkan hidup banyak sehingga saya harap bahwa tugas ini sedangkan baik kalau saya ini kalau kita terapkan baik berarti di mata pelajaran lain kita pasti akan ini bisa terapkan semua itu semoga terapkan semuanya kalau kita masukkan di program dibuat terasa juga bagus karena bukan program baru tetapi kita mendukung seperti yang disampaikan sebelumnya tadi bahwa kita sudah berjalan program kini sudah berjalan kita berjalan kita melibatkan siswa secara maksimal sehingga kita kedepannya itu saya ini bisa berdampak untuk anak-anak itu sehingga nanti kedepannya kalau jadi berarti bulan 6 ini nanti kita lihat pertama itu nanti jadi informasi kita punya kita lihat yang anak-anak dari penelitian di rumah nanti kita lihat karena mereka yang atur sendiri mereka yang buat sendiri sehingga saya yakin berarti berjalan dengan baik karena dari mereka punya suara sendiri mereka yang berjalan di situ saya rasa ini adalah keyakinan saya bahwa ini pasti berjalan dengan baik cuma itu saja terimakasih baik jadi apa yang ditambah pendulai kayuran hal memang berlukan sebuah upaya meningkatkan kita benar tidak ada lagi yang mungkin kurang semangat tambah semangat lalu apa nama dengan ada rencana tidak lanjut dari PJOK ini semoga bisa terdampak juga dengan mantap pada kita lain walaupun teknologi yang kita selama ini sudah membuat menyenangkan murid dan juga bagian pada murid yang disampaikan juga untuk bisa lebih bergerak aktif lagi ruang sebenarnya ruang bagus yang disampaikan ini untuk siswa yang telahnya kita menjadi pengamat pengamat dan penonton mereka sehingga semoga adalah penerapan di setiap bidang yang kita jalan lebih fokus selesai dengan ilmu atau metode dari bangunan tepuk hebat 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 kedua kemudian kita respon kemudian 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 terima kasih kemudian terima kasih kepada Pak Imran yang sudah menyampaikan materi pagi ini bagi kita semua tentang sport education model bahasa Indonesia itu adalah model pembelajaran olahraga model pembelajaran olahraga jadi kalau kita mau menerapkan di mata pelajaran yang lain kalau agama punya ya religious model ya mungkin education model sehingga di sini Pak Imran sudah mendapatkan bahwa di dalam pembelajaran itu anak-anak itu kita sudah melibatkan dalam kelompok-kelompok tadi itu sehingga dari sini kita melihat ini penting sekali ya penting sekali bahwa kita sudah melibatkan dalam aksi aksi dan tugas-tugas seperti itu maka pada akhirnya ada festival itu adalah perayaan bagaimana anak-anak bisa merayakan sehingga setiap penumpulan itu kalau Pak Imran itu sudah biasa dilakukan ya itu bisa mengadakan apa 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 kelas mining sekarang sehingga di sini ini hal baik sekali hal baik sekali untuk bisa kita terapkan di sekolah dan bisa kita wujudkan sehingga nanti ini tentu untuk intimidasinya atau kita punya anggaran sekolah sehingga semua ini bisa membuat baik maka kita punya apa anggaran sekolah itu untuk bisa mendukung jadi ini saya menampaikan untuk kita apa belajar banyak tentang apa yang sudah disampaikan pada kita pada pagi yang terima kasih dan selamat siap baik tetap tersinggungan kita semua terima kasih dan selamat siap Terima kasih.